Guna meningkatkan ekonomi sektor peternakan, warga desa Mangkol Kabupaten Bangkat Tengah mulai beternak sapi dan ikan air tawar dari bantuan pemerintah melalui dana desa. Tidak hanya mengelontarkan bantuan dana, pemerintah Kabupaten Bangkat Tengah juga akan melakukan pendampingan serta penyuluhan kepada kelompok peternakan. Guna meningkatkan ekonomi sektor peternakan, warga desa Mangkol Kabupaten Bangkat Tengah mulai berternak sapi dan ikan air tawar dari bantuan pemerintah melalui dana desa. Bantuan sapi penggemukan ini diserahkan langsung oleh Bupati Bangkat Tengah Ibn Saleh kepada kelompok peternakan yang ada di desa Mangkol. Warga bersyukur mendapat bantuan sapi karena pengembangan ekonomi sektor peternakan cukup menjanjikan saat ini. Selain ternak sapi, melalui dana desa masyarakat juga terbantukan untuk mengembangkan peternakan ikan lele, yang saat ini menjadi salah satu sektor peningkatan ekonomi masyarakat. Masalahan pemendayaan sapi, syukur Alhamdulillah kita dapat dari bantuan dari dana desa Mangkol. Masyarakat RT-08 bersyukur atas bantuan atas sapinya, penggemukan, dan masalah peternakan ikan lele, syukur Alhamdulillah terbantu juga atas dana desa. Masyarakat sangat bangga atas semuanya, hasil dari dana desa terbantu tersalur ke masyarakat semua. Selain bantuan ini, pemerintah juga memberikan penampingan melalui penyuluh yang ada, sehingga para peternak sapi dan pembudidaya ikan air tawar, khususnya lele, dapat memaksimalkan produksinya. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ayus melaporkan.